Hai guys, buat teman-teman yang baru memulai budidaya lobster skala kecil di rumah oleh kenalan terbatas, tenang, Anda tidak sendiri di video ini, saya mau share tentang cara mudah dan hemat membersihkan dasar kolam yang kotor, tanpa harus menguras soalnya, aku kena capit guys kebetulan, kolam yang mau saya bersihkan ini, saya isi dengan kepiting dan lobster jadi ada beberapa poin yang harus dijelaskan supaya tidak gagal paham guys jadi begini kondisi kolam yang mau dibersihkan guys selamat menikmati supaya menghemat pengeluaran, filter ini dicabang jadi dua guys, seperti ini dicabang ke sini dan satunya dicabang ke sebelah situ yang bawah ini bisa dibuat shelter tempat sembunyi lobster dan kepiting sedangkan yang di atas ini dilubangin dan diberi batu karang jahe dan batu alam yang disini juga guys yang sebelah sini airnya sudah mulai tersumbat karena filternya ini sudah kotor guys batu karang jahe ini digunakan sebagai penetralisir supaya kadar garam di air kolam ini tetap stabil guys kebetulan saya orangnya gak suka ribet ini aja kolamnya sudah sebulan lebih belum dibersihkan guys sudah hampir lima minggu sebenarnya airnya masih bening kalau misalkan satu bulan lagi baru saya bersihkan tidak ada masalah dengan kualitas air payau yang ada di kolam ini guys awalnya saya isi kolam ini setinggi ini guys sekitar 7 cm ini sudah menyusut 2 cm sudah waktunya di top up guys tapi karena dasar kolamnya ini kotor jadi sama saya mau saya bersihkan dulu kalau air di kolam lobster dan kepiting ini gak perlu diisi penuh teman-teman karena si capit ini tidak berenang seperti ikan jadi buat jaga-jaga kalau misalnya listrik mati kepiting dan lobster ini lebih mudah naik ke permukaan untuk ambil oksigen guys di kolam ini juga ada bibit lobster yang sembunyi dibalik pipanya guys seperti ini baik teman-teman saatnya kita membersihkan kotoran di dasar kolam jika teman-teman memiliki kompa air bisa menggunakan alat seperti ini jika teman-teman tidak memiliki kompa air cukup menggunakan selang saja untuk selang yang saya gunakan ini ukurannya 5 per 8 inch dan selang sambungan yang lebih kecil jadi yang saya praktekkan ini tanpa menggunakan kompa air guys caranya cukup mudah pertama disambung dulu selangnya seperti ini terus kerannya dinyalakan ini saya menggunakan air sumur guys pertama dibersihkan dulu filternya seperti ini dibersihkan sampai airnya kelihatan benih guys kalau filter sudah bersih sebelum mematikan kerannya letakkan selang di dalam air jangan sampai muncul keperbukaan guys ini posisinya keran sudah saya matikan terus selang ini saya cabut jika dicabut airnya akan tersedot sendiri guys kalau sudah seperti ini baru dibersihkan dasar kolamnya dengan selang ini seperti ini contohnya guys ini akan mencoba potoran dasar kolamnya bersih ini tanpa menggunakan kompa air terlihat hanya hati-hati jangan sampai kena capit guys yang perlu diingat selang jangan sampai muncul ke permukaan supaya air tetap bisa menyedot guys selamat menikmati kalau selangnya di dalam air airnya tetap keluar guys kita selang dinaikan ke permukaan masuk ke sini nyonya yang disini berhenti makanya tidak menyedot lagi jika air kolam sudah mulai bersih karena di kolam ini ada kebiting bangkau jadi air ini supaya menjadi payau saya campur dengan garam ini guys garam ikan cara memberi garamnya secukupnya ditaruh di video filternya sini guys kurang lebih garamnya sebanyak ini terus ditaruh di sebelah sini juga diberi garamnya disesuaikan dengan banyaknya air yang ada di kolam begini hasilnya setelah kolam sudah dibersihkan guys dasarnya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!